Kita harus tahu nih, ada gejala lain nggak selain keputihan yang dia alami, misalkan gatal, atau ada perdarahan, misalkan di sela-sela menstruasi, atau misalkan ada kemerahan, iritasi, gitu. Jadi, kita harus memastikan keputihan itu seperti apa, dan apakah ada gejala lain. Kalau aktivitas kita terlalu capek, itu bisa menyebabkan kita keputihan nggak ya, dok? Nah, keputihan. Keputihan juga sama seperti gatal, dia macam-macam penyebabnya. Untuk aktivitas yang capek itu sangat bisa menimbulkan keputihan. Jadi, keputihan itu juga ada yang normal, ada yang tidak normal, bagi, gitu. Pertama, kita harus tahu keputihan normal dulu seperti apa. Jadi, keputihan normal itu biasanya yang berwarna bening, atau sedikit putih, konsistensinya cair, atau sedikit kental, dan biasanya tuh dia tidak terus-terusan, gitu. Dan tidak terlalu banyak jumlahnya. Itu juga bisa dialami sebelum menstruasi, biasanya lebih banyak keputihannya. Terus abis itu, setelah menstruasi juga kadang keputihan, atau ibu-ibu yang sedang ngamil, itu keputihan itu banyak yang mengalami seperti itu. Tapi kalau keputihannya berubah, konsistensinya, warnanya, baunya, bentuknya, jumlahnya, itu harus diwaspadai, gitu. Dan kalau misalkan kecapean, itu kan mempengaruhi hormon. Jadi, orang yang kecapean tuh stress life, stress life, stress life, jadi terimbang. Itu bisa, sangat bisa mempengaruhi keputihan. Jadi, keputihannya setiap hari dan kental seperti susu. Nah, keputihan tuh kan banyak nih, apa namanya, macem-macemnya. Nah, kalau misalkan keputihan seperti susu itu bergumpal-gumpal, misalkan bergelombol, gumpal-gumpal seperti keju, susu yang mengendap itu, mbak Cik, itu ditakutkan itu ada infeksi jamur. Jadi, kita harus tahu nih, ada gejala lain nggak selain dia, keputihan yang dia alami. Misalkan, gatau, atau apa namanya, ada perdarahan, gitu. Misalkan di sela-sela menstruasi, atau misalkan ada kemerahan, iritasi, gitu. Jadi, kita harus memastikan keputihan itu seperti apa, dan apakah ada gejala lain, gitu. Kalau misalkan terjadi setiap hari, itu tuh sebenarnya juga termasuk yang harus diwaspadai, gitu. Jadi, coba langkah awalnya sih, dia, langkah awalnya sih ini, bersihkan dulu organ kewanitaan, maksudnya harus rajin menjaga kebersihan. Jadi, jangan gunakan sabun, kan karena salah satu sebabnya itu sabun itu bisa sih menimbulkan jamur, karena dia, kalau ini bakteria kan berkurang, jadinya pH-nya berubah, gitu. Terus, kalau misalkan dia ada obat-obatan yang diminum, mungkin obat-obatannya itu mempengaruhi seperti, misalkan dia sering minum antibiotik juga, kadang dalam waktu yang lama itu kadang bisa menimbulkan infeksi jamur, atau misalkan dari pasangannya juga, apakah pasangannya punya penyakit atau gejala yang sama, itu juga bisa, gitu. Tapi kalau sangat mengganggu benar-benar setiap hari sampai gatal, itu sebaiknya diperiksakan, karena bisa dicek nih dari keputihannya di mikroskop, penyebabnya apa, kumannya apa. Jadi, di terapi sesuai penyebabnya, gitu. Baik, berarti indikasi tadi itu setiap hari sudah menjadi sebuah pengingat nih untuk kita bisa menjaga kebersihan, dan bahkan mungkin sudah perlu memeriksakan diri, ya. Terima kasih telah menonton!